Ini dia 5 game paling diantisipasi di tahun 2018. Tahun 2017 tak hanya jadi tahun terbaik bagi Nintendo, terutama Switch, tapi juga bagi industri game secara keseluruhan. Dari awal bulan Januari hingga Desember, ada banyak game-game keren yang dirilis dan layak untuk dibeli, lalu dimainkan. Sebut saja Resident Evil 7, Nioh Horizon Zero Dawn, dan The Legend of Zelda Breath of Wild, yang nampaknya layak untuk dikategorikan game terbaik sepanjang masa. Nah, di tahun 2018 ini ternyata juga banyak sekali judul-judul game keren, mulai dari sequel hingga IP baru, dari developer penamaan yang siap untuk dirilis ke pasaran. Oke, langsung saja ini dia 5 game paling diantisipasi di tahun 2018, setelah Jedi Clan berikut ini ya bro. Oke bro, sebelum masuk ke nomor 5, alangkah baiknya kita menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Sudah? Number 5, Dice Gone Game eksklusif dari PlayStation 4 yang sangat diantisipasi di tahun 2018 ini. Game tersebut berjudul Dice Gone, yang telah dikembangkan oleh CIA Band Studio selama kurang lebih 3 tahun. Number 4, Red Dead Redemption 2 Tidak ada game besar yang lebih diantisipasi ketimbang Red Dead Redemption 2, kepunyaan Rockstar. Butuh waktu sekitar 5 tahun bagi Rockstar untuk membuat game baru, karena akhirnya jadilah sequel dari game Red Dead Redemption yang pernah bersinar pada 2010 silam. Number 3, The Last of Us Part 2 Ada banyak keraguan mengenai kapan game ini akan dirilis. Akan tetapi jika melihat dari waktu pengembangan yang sudah lama, maka kemungkinan besar game buatan Nutty Dog ini akan dirilis di tahun 2018 ini. Number 2, Far Cry 5 Lajar dari kesalahan Far Cry Primal, Ubisoft akhirnya mengembalikan seri Far Cry ke arah yang benar dengan merilis Far Cry 5 yang gini berlokasi di Amerika Serikat. Secara garis besar, Far Cry 5 bercerita mengenai kota fiksi di pedesaan Montana bernama Hope County yang telah diambil alir oleh sekelompok sektif agaman yang pecah. Number 1, God of War 5 Setelah beristirahat selama kurang lebih 5 tahun, akhirnya Santa Monica Studio siap meluncurkan seri God of War ke baru yang bertindak sebagai seri reboot. Berbeda dengan seri pendahuluannya, God of War versi reboot ini tidak akan menggunakan mitologi Yunani sebagai fondasi cerita utama, melainkan beralih ke mitologi Nordic. Oke bro, itu saja 5 game paling diantisipasi di tahun 2018 ini. Terima kasih telah menonton!